yang jelas kalau ada orang sering memberitakan ketidakbaikan orang lain yang menjadikan anda tidak senang dengan orang itu, dia mengadu domba halus anda harus menghindari orang-orang semacam itu, anda harus cerdas jangan mau kita dibohongi, jangan mau kita ini akan ditipu oleh orang-orang semacam itu adu domba suami istri, ada orang hobi cerita, sayangnya itu kita kadang bodoh mungkin ada seorang perempuan datang ke dadah, bu, bu, tau gak suamimu dimana? dimana? eh bu, aku melihat di warung, yang benar pakai baju berah kan? baju berah kan? iya betul, bu, awas loh ya, eh sini ke rumah malah diundang minum teh di rumah, iblisnya itu akhirnya sang ibu yang ingin memberikan informasi, minum teh diundang ke rumah ada fotonya gak? ada ini, masya Allah, wah ini adu domba, ngapain dia? iseng banget hati-hati, jika anda punya sifat semacam ini, segera berubah karena Allah akan menghancurkan anda sebelum orang lain sifat ngadu domba dia tidak punya cinta kepada umat Nabi mestinya kita sedih, kalau ada orang bermusuhan sampai boleh, kita itu berbohong untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselesih yang gak titip salam, kita ngomong ada salam bahkan mungkin tembikis hadiah atas nama dia, bohong itu tapi untuk mendamaikan dua orang berselesih, apalagi suami istri begitu pentingnya menjadi curu damai tapi ada orang nasib buruk, kalau ngomong ke sana menyakitkan menjadi sebab permusuhan, permusuhan, permusuhan dia bermacam-macam model, sampai kadang gaya ilmu menyebarkan pemahaman, akhirnya orang bermusuhan dan sebagainya yang dulu satu masjid akrab, jadi terbelah, jadi dua itulah nama mengadu domba halus maka dari itu di bulan aku genio kita meneladani akhlak Nabi SAW hati-hati jangan sampai anda punya kebiasaan mengadu domba menukil omongan kepada orang lain yang menjadikan orang menjadi bermusuhan waspada urusan diri masing-masing, gak usah nengok orang lain jangan-jangan itu aku dia itu pernah suatu ketika memang di sebuah kelompok padahal mahasiswa bukan mahasiswa, jumlahnya santri masih sedikit hanya ada belasan saja ternyata ada akur dua-duanya grup-grupan, ada grup ini, grup itu subhanallah suatu ketika salah satu dari mereka ini harus keluar karena satu hal, setelah dia keluar kok bisa damai rupanya ini, kalau ngomongin di sini ceritakan tentang kelompok ini kalau kelompok selalu ngomongin kelompok ini mengadu domba ada oh bahaya sekali jadi kalau anda sudah bertemu dengan kawan biarpun katanya dia, oh al-ibadah dan sebagainya kalau dia senang membicarakan kejelekan orang lain, anda cut hubungan anda dengan dia karena anda akan teracuni oleh dia jangan mau Imam Hasan Basri tidak mau dikotori hatinya karena dia orang cerdas pendekar yang sesungguhnya lagi menghadiri pengajian semacam ini tiba-tiba satu orang berkata setelah selesai imam luar biasa pengajianmu disanjung orang hebat disanjung tidak pernah dia merasa bangga kayak terbang di awang-awang enggak disaat disanjung diem saja imam sungguh pengajianmu luar biasa dalam hati ya Alhamdulillah yang telah menutup kejelekan saya akan tetapi sayangnya imam pakai sayang disaat dibilang sayang begitu berarti kan kritik kan sayangnya imam semangat dengar apa yang kurang wah ini baru senang orang hebat itu senang dikritik bukan disanjung waktu disanjung diam saja disaat mulai ada kritik langsung apa kurangnya ada apa apa sini cuma sayangnya imam kenapa seorang kiai sebelah sana kau tidak senang sama ceramahmu kirain mengkritik sih kirain mengkritik omongannya imam hasan basri ternyata bercerita maksudnya ada kiai sebelah kok kenapa kok paling tidak senang dengan kamu padahal peracaramahmu enak majlismu sejuk jamaahnya banyak kenapa dia tidak senang dengan kamu imam hasan basri menunduk sejenak lalu mengangkat kebalan dan berkata benar yang kau omongkan sumpah demi Allah ya imam benar aku mendengar itu semuanya kalau hari ini langsung pada datang ada videonya imam tidak ada senyum di wajah imam hasan basri hanya berkata benar kau berkata begitu benar imam langsung diolah ke bawah murid-muridnya wahai muridku lihat dengar orang ini dia telah menyampaikan sesuatu yang kau sudah dengar ada orang sana yang tidak senang dengan aku wahai para tamu wahai tamuku jika kau berbohong awas ini musuhmu kau akan dipukul dihajar sama murid-muridku jika kau bohong akan dihajar oleh murid-muridku ya dia memang benar dengar seolah demi Allah ya imam saya tidak bohong saya tidak bohong saya mendengar benar iya kalau kau bohong akan dihukum sama murid-muridku dan jika omonganmu benar kau pun akan dipukul anak muridku kenapa? karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia pilih mana? pilih bohong atau jujur? lemes dia kata imam saya keluarkan dari tempat ini dia dia berusaha majlis dia telah mengadu domba menanamkan kebencianku kepada dia sementara aku mencintai dia tidak bisa dia adu domba orang hebat bohong dicambuk jujur dicambuk ya cerdas karena dia memberitakan yang tidak seharusnya disampaikan ngapain kau menyampaikan begitu tuh inilah kisah orang-orang hebat sekarang kau pergi kita bolong plong bahkan kalau kita mencari berita pun cari berita yang kejelekan orang youtube yang jelek-jelekin orang yang sifatnya ada provokasi adu domba kita sendiri yang mencari penyakit korengan hati kita sehingga kita terbiasa dengan prasangga buruk sehingga kita masuk rumah kita pun lihat seorang suami prasangga buruk dengan istri istri kepada suami dan seterusnya mana ada keindahan setelah itu karena bukan itu pendidikan yang diacarkan Nabi SAW setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa